KOMNAS HAM Dan melanggar hak asasi manusia Dalam proses pemindahan warga waduk fluid Proyek perluasan yang semula Hanya 20 meter dari bibir waduk Ternyata melebar hingga 100 meter Dan melanggar tanah serta pemukiman warga Namun Pemda DKI Jakarta Menolak memberikan ganti rugi Dengan dalih warga menempati tanah negara Ada koordinasi sebelumnya Kita tidak mau dibusur Kita maklumin kalau memang program pemerintah Bukannya kita tidak mau dibusur Karena memang tanah-tanah pemerintah Tapi tempatkan laparan tempat-tempat Yang memang sudah disediakan Sama pemerintah Sejumlah warga bahkan mengaku diintimidasi Untuk segera pindah ke rumah susun Seperti warga bantaran yang lain Warga mengaku sulit pindah karena memiliki usaha Seperti warung dan pengkel Tim Liputan Trans 7